Tim Arema FC menambah kekuatan untuk mengarungi putaran 2 Liga 1. Empat pemain baru didatangkan dengan berbagai status. Sandi Sute dan Febiano Rosa Beltremm didatangkan dengan status pinjaman dari Persisolo, Genta Alfredo juga berstatus pinjaman dari Semen Padang, serta Rian Kurnia di Labelli dari Sulut United dengan status bebas transfer. Tambahan 4 amunisi baru ini akan memudahkan Eduardo Al Maida untuk menentukan strategi saat bertanding dan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain. Dalam menyambut putaran kedua yang akan berlangsung mulai tanggal 9 kita berkandingkan awal, itu kita menambah 4 pemain baru yaitu Genta, Rian, Fabiano, dan Sute. Kalau Genta ini kita status dipinjamkan, peminjaman dari Semen Padang, terus kemudian kalau Rian ini memang free transfer, dia sebelumnya bermain di Sulut United, terus kemudian Fabiano dan Sute berstatus peminjaman dari Persisolo. Harapannya dengan 4 penambahan pemain ini tentunya menambah kekuatan Arema untuk menampai posisi puncak di Liga 1 2021. Jadi ini semua pemain ini atas rekomendasi pelatih kepada manajemen dan manajemen menjaga lanjutnya. Dan Alhamdulillah 4 pemain ini sudah berstatus sah insya Allah dalam pertandingan pertama di putaran kedua ini yang akan berlangsung tanggal 9 Januari, mereka bisa dimainkan tapi semua bergantung kepada pelatih. Keempat pemain ini akan memperkuat tim kebanggaan Aremania ini hingga akhir kompetisi Liga 1. Ananda Bagus, Kompas TV, Badung, Bali